hai hai oke kita jumpa lagi bersama saya Sb untuk trip ini sebenarnya untuk lesson ini saya memberi informasi bahwa ada permintaan dari seorang teman bagaimana cara menggunakan ncpirus di kontraktor tapi kita tidak menggunakan sipconnya akan tetapi kita hanya menggunakan ncpirusnya untuk nesting nah disini saya sudah membuka AutoCAD biasa aja bahwa maupun AutoCAD versi berapa kita akan membuat sebuah objek menggunakan cutting plan dan setelah itu akan kita larikan ke ncpirus dan dari ncpirus akan kita larikan ke mesin CNC oke ini akan saya buat contoh seperti ini kita harus membuat layarnya dulu kita membuat layar kita kasih nama layarnya dulu oke layar pertama kita beri nama marking yaitu mark dengan warna itu nilainya 7 ataupun warna putih oke dan yang kedua kita beri nama nama cutting ataupun outside cutting tapi disini saya akan menjelaskan membuat layar outside nya aja oke begini untuk outside cutting dengan warna atau color nya kita milih 10 atau warna merah sebenarnya oke setelah itu kita buat inside saya kasih warna 20 untuk membedakan biar nanti kita akan pergunakan di ncpirus yang terakhir plat dengan warna 193 oke nah yang pertama kita akan membuat area material atau plat itu sendiri dengan panjang dan lebar yang kita butuhkan contoh seperti ini kita perintah rectangle seperti biasa dengan nilai 9144.2438 ini dalam ukuran milimeter terakhir oke kita zoom all nah ini dia plat ini akan saya select setelah itu saya pilih layar plat oke ini sudah menjadi ukuran plat nya oke untuk yang berikutnya saya akan memberikan contoh membuat bracket dengan ukuran dengan ukuran contoh aja 450mm koma dengan lebar 300 oke seperti ini setelah itu yang ini akan saya buat pakai perintah chamber klik kanan distance 300 koma sama dengan 250 ya seperti ini 300 distance yang pertama distance yang kedua 250 saya select objeknya ya ya contohnya seperti ini nah ini objek bracket ini akan saya membutuhkan sebuah seperti bracket saya pilih objek disini adalah inside outside ya outside oke bisa sekarang saya pindahkan nah setelah itu akan saya membuat contoh pembuatan main hole oke seperti saya langsung aja disini shift add pakai rectangle 600 point 400 oke saya langsung fillet radius 200 oke saya pilih polyline ini akan saya offset sebesar 75mm offset 75mm ya seperti ini nah ini sebagai sampel ini juga saya akan kasih marking disini sebagai outside dan yang ini sebagai inside untuk saya masukkan di layarnya ini inside oke yang ini sudah outside ya seperti ini 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 akan saya copy tekan tekan pindahkan dulu nah Saya akan copy kembali Oke saya akan copy juga yang ini Oke saya akan mirror aja dulu Oke saya move dulu Saya copy kembali Dari sini kemari Yang ini saya move sekitar 15mm Oke Saya copy lagi Nah ini yang poin pertama Setelah itu saya kasih tag Ataupun dia untuk istilahnya sebagai part number nantinya Saya pakai dimension aja Setelah itu saya explode Saya klik kanan ambil perverti Saya akan ambil tinggi tag itu nilainya 100 Nah ini saya explode kembali Saya akan memilih tag ini Ada saya romba ya Jadi nilainya itu bukan nilai Tapi bentuk tagnya Yang saya pilih jenis tag Sampai jumpa Oke saya milik Jenis tagnya Fontnya ini adalah txt shx Saya pilih apply Oke close Nah seperti ini Ini saya akan kasih nilai Contohnya seperti ini BK1 Oke Saya akan move di sini Sampai jumpa di sini Toto Sampai jumpa di sini kemudian firmat And then Alin clik Terima kasih. Terima kasih. Pilih tag, warnanya masih belayar saja, oke seperti ini dan saya ambil perverti. Saya tingginya kasih 25, oke. Nah, disini saya akan memberi part number singkatan saja, MH1. G, MH2. 3, saya copy, oke. Saya paste lagi, 4. Oke, cuma seperti ini saya rapiin dulu. 4, yang ini. MH5. 6. 7. 8. Oke. Dan yang ini saya kasih BK1, BK2. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 13. 14. Oke. Ini saya akan select dulu. Tinggi tagnya akan sedikit saya ubah. sudah. Saya pilih quick select, pilih tag, pilih belayar saja warnanya tetap putih. Oke. Saya ambil perverti, tingginya saya kasih tinggi 50. Oke. Ini sudah berubah seperti ini. Nah, saya pilih quick select kembali. quick select, saya pilih tag. Ini belayar. Oke. Nah, ini akan saya pilih di layer. Saya masukkan di sini adalah marking. Mark. Oke. Nah. Dan ini adalah sudah kita rencana cutting plane-nya seperti ini. Dan setelah itu akan kita buat breeze atau jarak setelah dia nanti di NC Paris. kita akan buat simulasi proses cutting-nya seperti apa. Jadi biar mesin science itu tidak akan pernah berhenti. Kita akan buat seperti ini. Saya buat contohnya seperti ini. Sekitar 15 mm lebarnya. Oke. Saya kasih panjang sekitar 100. Oke. Shift add 100. Point 15. Nah, seperti ini. Ini kan saya copy. Dari sini. Ini. 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 Saya ubah sedikit ini. 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 Ini sisi vertikal saja. Oke Saya akan memulai start potong dari sini Oke Saya copy Saya buang dulu Setelah itu Saya jalankan ke mari Saya copy lagi Oke Saya copy yang ini Saya rotate Saya pindahkan Kemari Yang ini Kemari Oke Yang ini Setelah itu Saya pindahkan kembali Ini saya move Saya copy Ini Setelah pemotongan itu Saya copy kembali Nah setelah sudah menjadi seperti ini Kita akan potong Yang Bridge-nya ini semua Oke Saya pakai perintah trim biasa Saya pakai perintah trim biasa Saya pakai Yang ini Saya akan memulai setelah Yang ketika Saya akan memulai setelah Terima kasih. 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 bersih setelah bersih semua sudah kita buang Nah sekarang akan kita isi Hai Bridge ini saya akan memilih layarnya di outside Oke seperti ini kita pilih outside semua kita setelah outside semua nanti kita tahu fungsinya untuk DNC Paras Oke kita pilih layar untuk outside hai 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 Nah jadi warnanya dia sesuai sama outside nya sekarang yang kita enggak butuhkan nah seperti ini kan masih belum ada Oke kita akan buat kembali kita pilih layar di outside nah sekarang sudah clear setelah siap semua ini kita akan save as file-nya di DXF save as kita kasih contoh di oke di sini aja lah saya kasih contoh seperti ini hai 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 oke saya pilih folder 2 saya simpan di folder 2 hai 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 sering dulu ini tes Hai dia seperti ini Hai dia ada yang sama oke Hai saya kasih nama tes tes CNC CNC Hai tes CNC Oke saya save disini contoh aja tes tes CNC1 contohnya seperti ini saya pilih DXF hai 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 Oke setelah saya save seperti ini saya akan kusus semua Oke saya kusus Hai kesennya aja ini Hai Oke nah kita akan membuka dulu di my document tadi mana dia tes CNC nah ini file-nya nah ini file-nya seperti ini nah kita akan menggunakan nc-pirs nc-pirs ini maupun dia yang sudah terinstall di sip konstruktor 2008 atau 2014 ataupun berapa pun yang penting dia udah ada nc-pirs nya Hai itu kita akan klik Oke seperti ini langsung aja saya pilih saya pilih Open DXF Open DXF saya buka di mydokumen yang saya simpan tadi yang saya udah saya buat di folder tadi tes CNC Oke ini dia saya Open oke disini saya akan new new disini set setiap milih berjalan nanti dia Oke mesinnya saya akan pilih esap Bepple multi-pass Hai nah disini saya akan memilih increment Hai incremental layarnya Hai di sini saya pilih 7 hai 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 setuju sesuai sama layarnya tadi hai hai oke di sini juga saya pilih Hai disini outside saya pilih Hai sepuluh juga gak masalah Hai kain udah sama Hai inside saya pilih Hai 20 Hai oke seperti ini hai 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 setelah itu saya save as Hai ini enggak tunggu dulu oke maksimum radius saya membuat 3600 36.000 radiusnya Hai dari sumbu X dia berjalan dari cutting plane yang kita rencanakan tadi sekitar 200 mm Hai seperti ini aja Hai ke Hai setelah itu Hai saya pilih disini nah ini file extension file extension ini Hai dia ada file namanya adalah CNC nah Hai kalau kita memakai mesin esap kita akan bisa buat namanya MPG Hai MPG ataupun yang dibaca oleh program Columbus MPG tulisan besar semua Hai kita akan membuat simulasi speed vector itu sekitar saya kasih sepuluh Hai 10 milimeter per per second atau per detik Hai bisa pilih seperti ini lightnya disini saya memilih led-led-led lenganya radius itu 13 13 13 ini juga 13 ini juga 13 ini juga 13 nah lengnya ini sekitar saya kasih isi enam enam nah tinggi tag yang kita butuhkan disini tag persentasenya tag size-nya nanti yang di marking itu sekitar saya kasih isi udahlah 7 yang sederhana 75 ataupun 100 itu terpulang dari dari masing-masing ya tergantung itu nanti mau diisi 100 juga enggak masalah 75 juga enggak masalah Hai ke setelah itu Hai saya sudah semua seperti ini Hai keseh Hai keseh Hai keseh keseh nama tes Hai Hai tes CNC Hai esap CNC esap esap Ya seperti ini Oke ini contoh Nah sekarang ini kan sudah dibuat Nah dari ini kita akan menggunakan generate complete part Nah yang ini kita akan membutuhkan berapa thickness yang kita inginkan Seumpamanya ini material thicknessnya yang kita butuhkan adalah setebal 8mm Ini contoh Kalau umpamanya yang kita butuhkan NC persi lama itu tidak ada ini Tapi sama saja Yang penting dia bisa dibaca oleh mesin CNC Nah kita akan melihat simulasinya seperti apa Oke seperti ini Nah ini dia Oke saya go Oke saya cancel Saya cancel saya akan setting lagi Di sini Di sini marking 3 Insightnya sekitar 20 Nah ini sudah bisa membaca Artinya Ini dia marking Dia cutting nantinya Seperti ini Kalau ini Insight Oke sudah cukup Oke saya akan simulasi ulang Tapi speednya mungkin akan melihat apa yang akan dia lakukan Apakah dalam semuanya sudah fix Oke saya go Nah ini dia masih marking semua Nah setelah marking dia masuk cutting Cutting semua Nah setelah cutting yang inside dia akan cutting outside Nah seperti ini Nah ini Ini prosesnya Proses di mesin CNC nya seperti ini Oke setelah oke Kita akan save CNC code Nah disini Ini sudah sesuai Nah kita kasihkan nama ya Terpulang dari nama filenya apa Ini kita sudah kasih nama tadi Test CNC 1 CNC code MPG Oke save Nah setelah selesai Kita closing semua Kita akan buka Nah ini dia Ini yang akan dibaca oleh file CNC Ini yang akan kita kirim nanti Memelalui flash disk Untuk membaca flash disk Ataupun memory stick Yang akan kita kirim ke Mesin CNC itu sendiri Yang kita butuhkan adalah File CNC nya Bukan Bukan DXF nya DXF nya itu Kita membutuhkan untuk Mengecek bahwa Ini yang akan kita potong Bentuknya seperti ini Tapi untuk membaca mesin CNC nya adalah ini Oke Cukup sekian Dari saya SB Semoga membantu Untuk Menggunakan zipcon Yang berikutnya Terima kasih